Intro Halo sahabat inspirasi news Gubernur DKI Jakarta Anies Baswadan disarankan tetap waspada meski dalam survei median menempatkan elektabilitas tertinggi di angka 42,5% Demikian saran Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedy Kurniasa pada Sabtu pagi 20 Februari Menurut Dedy, tingginya perolehan Anies sebagai calon gubernur periode kedua sangat masuk akal Capaian itu bisa menjadi indikator bahwa masyarakat Jakarta yang sesungguhnya jauh berbeda dengan keriuhan di media sosial Meskipun demikian, Anies tetap harus waspada, menjaga stabilitas elektabilitasnya Meskipun unggul bukan berarti terjamin, mengingat kontestasi masih cukup lama Demikian kata Dedy Kurniasa kepada Kantor Berita Politik RMOL Sabtu 20 Februari Dalam pandangan Dedy, mantan mendikbut itu memang piawai menjaga popularitasnya Dedy kemudian mencotokan hubungan personal yang baik dengan kelompok lain Menulis surat ke berbagai kalangan sangat efektif untuk membangkitkan empati publik pada sosok orang nomor satu di Jakarta itu Apalagi Dedy meyakini, apa yang dilakukan Anies belum tentu efektif jika direplika oleh tokoh politik lainnya Personal relation yang dipopulerkan Anies belum tentu berhasil, direplikasi tokoh lain Sama halnya dengan pelusukan seringkali gagal, menghasilkan empati jika bukan Jokowi yang melakukan Demikian kata Dedy Survei median dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan 400 responden pada 31 Januari sampai 3 Februari 2021 Anies menjadi yang tertinggi dengan perolehan 42,5 persen Diikuti oleh mantan wali kota Surabaya 2 periode Tririsma hari ini dengan 23,5 persen Posisi paling buncit, Sandiaga Salahuddin Uno dengan elektabilitas 5,5 persen